Intro Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan sekitar 80 ribu tentara cadangan yang dimobilisasi telah dikerahkan ke Ukraina Putin sebelumnya memanggil lebih dari 300 ribu tentara cadangan sejak 21 September 2022 tetapi hanya 50 ribu dari mereka yang berada di zona tempur kini pasukan cadangan Rusia dipamerkan telah mahir dalam menggunakan kendaraan dan peralatan tempur seperti rekaman yang rame beredar di telegram pada Jumat 18 November 2022 ini tampak pasukan cadangan Rusia menempak ke arah pasukan Ukraina menggunakan tank dalam keterangan unggahan disebutkan tank menyerang posisi musuh militer Rusia mengaku bangga dengan para pejuang yang dimobilisasi yang dilatih di tempat latihan hari ini mereka menunjukkan contoh aksi berani dalam penyerangan akibatnya benteng Ukraina diduduki jelas narasi unggahan terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina 177 helikopter 2520 kendaraan udara tak berawak 388 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus dari Kubu Kiev Kementerian pertahanan Ukraina melaporkan 400 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir total 83.110 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke 268 selamat menikmati